Resmi, Raffi Ahmad Tunjuk Rahmat Darmawan sebagai pelatih Rans Cilegon FC Liga 1 2022. Seperti yang diketahui, klub Raffi Ahmad Rans Cilegon FC, setelah lolos promosi dari Liga 2 2021, maka di tahun 2022 ini akan pentas di Liga 1. Nah di antara kunci keberhasilan Rans Cilegon FC promosi adalah, berkat tangan dingin dari pelatih Rans Cilegon FC ketika itu, yakni Rahmat Darmawan, dia Rahmat Darmawan, pelatih Rans Cilegon FC yang Raffi Ahmad datangkan di pertengahan musim Liga 2 2021, berkat pengalaman Rahmat Darmawan lah, Rans Cilegon FC mampu mendominasi, Rans Cilegon FC mendominasi di setiap laga pertandingan, sampai musim Liga 2 kemarin berakhir. Namun sayang, setelah Rans Cilegon FC dipastikan lolos promosi ke Liga 1, Rahmat Darmawan malah pergi ke klub Liga 1, yakni Barito Putera dan tentunya meninggalkan Rans Cilegon FC, baru-baru ini diketahui alasan Rahmat Darmawan ke Barito Putera, yaitu ada misi khusus, misi khusus itu adalah, untuk menyelamatkan Barito Putera dari degradasi, benar saja. Setelah dipastikan Barito Putera aman di Liga 1 dan lolos dari jurang degradasi, Rahmat Darmawan kembali pulang ke Rans Cilegon FC. Hal ini telah resmi disampaikan oleh COO Rans Cilegon FC. Darius Sinatria, COO Rans Cilegon FC ini memastikan bahwa Rans Cilegon FC di musim Liga 1 2022 tetap dilatih oleh Rahmat Darmawan.